Like a hellcat Karena salah satunya adalah tentang sertifikat prestasi Begitu prestasi akademik maupun non-akademik Jadi di video kali ini aku akan sedikit merangkum mengenai jenis sertifikat yang bisa dan tidak bisa dilampirkan untuk SNMPTN Biar gak lama lagi, yuk check it out Oke teman-teman, jadi sebelum aku menjelaskan tentang jenis sertifikat yang bisa dilampirkan Disini ada syaratnya terlebih dahulu nih teman-teman Yang pertama, sertifikat yang bisa dilampirkan adalah berlaku 3 tahun kebelakang Yang mana ketika teman-teman di masa SMA, SMK, atau MA Nah kalau misalnya teman-teman punya sertifikat di masa SMP atau SD itu gak bisa dilampirkan ya teman-teman Nah yang kedua ini bisa melampirkan maksimal 3 sertifikat di SNMPTN ini Namun kalau misalnya teman-teman punya banyak sertifikat tinggal dipilih 3 yang terbaik aja ya Selanjutnya, sertifikat yang bisa dilampirkan adalah yang relevan dengan jurusan yang dipilih Dan syarat yang terakhir adalah sertifikat tersebut dikeluarkan oleh instansi yang terdaftar dan terakreditasi Nah sekarang aku akan jelaskan nih tentang jenis sertifikat yang bisa dilampirkan Yang pertama ada sertifikat OSN atau Olympiade Science National Jadi teman-teman yang pernah mengikuti OSN ini bisa loh untuk melampirkan sertifikatnya Baik itu sebagai peserta ataupun sebagai juaranya Nah yang selanjutnya ada yang namanya sertifikat O2SN atau Olympiade Olahraga Siswa Nasional Kemudian ada sertifikat FLS2N atau Festival Lomba Seni Siswa Nasional Dan juga ada sertifikat LKTI atau SI Namun untuk ketiga jenis sertifikat tersebut teman-teman bisa untuk melampirkan di SNMPTN Jika mendapat gelar sebagai juara saja ya Dan jika teman-teman hanya memiliki sertifikat sebagai peserta Tidak disarankan untuk dilampirkan di SNMPTN Nah yang terakhir ada sertifikat keahlian ya teman-teman Jadi sertifikat keahlian ini biasanya dimiliki oleh siswa SMK Yang mana telah melakukan magang atau PKL Oke teman-teman mari sekarang beralih ke jenis sertifikat yang tidak bisa dilampirkan untuk SNMPTN Yang pertama ada sertifikat TUVL atau tes-tes bahasa Inggris lainnya Karena itu tidak bisa dan tidak memenuhi syarat untuk dilampirkan di SNMPTN Yang kedua ada sertifikat workshop, seminar, ataupun webinar Nah ini juga tidak bisa sih teman-teman untuk dilampirkan di SNMPTN Karena ini hanya sertifikat sebagai bentuk apresiasi saja gitu Selanjutnya ada sertifikat tryout UTBK Dan yang terakhir ada sertifikat yang dikeluarkan oleh sekolah Jadi kalau misalnya teman-teman punya sertifikat yang menunjukkan bahwa teman-teman ini sebagai juara paralel di sekolah Itu tidak bisa ya Kecuali kalau misalnya teman-teman punya sertifikat yang menunjukkan bahwa teman-teman pernah menjabat sebagai ketua organisasi Nah jadi itu aja ya teman-teman yang akan aku sampaikan mengenai syarat dan juga jenis-jenis sertifikat yang bisa dan tidak bisa dilampirkan untuk SNMPTN Semoga bermanfaat ya teman-teman Dan teman-teman jangan lupa nih untuk klik tombol subscribe Agar aku makin semangat untuk bikin konten-konten edukasi lainnya So aku pamit Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dadah